Intro Yo, kita bahas obyek wisata Puro Taman Ayun sekarang Sob Dan kebetulan cuacanya cerah Tapi sebelumnya tolong di subscribe dan tekan lonceng ya Sobat You are the best pokoknya Puro Taman Ayun dikelilingi kolam besar yang sering juga digunakan untuk rekreasi mancing Ini bagian terluarnya Sob Untuk masuk kita akan melewati jemaat klasi ini menuju taman terluar Puro Taman Ayun Sobat bisa beli tiket masuk di loket tiket Dengan harga Rp10.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak Di area ini juga terdapat bangunan zaman dulu yang bernama Wantilan Yang berfungsi sebagai tempat pertunjuan seni zaman dahulu Serta arena sabung ayam pada masanya Puro Taman Ayun terletak di desa Mengui, Kabupaten Badung Perjalanan dari Kuta ke Taman Ayun membutuhkan waktu kira-kira satu jam perjalanan menggunakan kendaraan Pura Taman Ayun ini merupakan pura keluarga Sob milik kerajaan Puri Agung Mengui Karena Pura Taman Ayun memiliki nilai sejarah Maka Pura Taman Ayun termasuk situs warisan budaya dunia Yang dimasukkan oleh UNESCO Pura Taman Ayun memiliki hamparan rumput yang hijau Membuat cantik sekali pemandangannya Kita lanjut ke bagian tengah Pura Taman Ayun Sob Di tempat ini sering digunakan penjamuan dan pertunjukan budaya Serta pertunjukan saat ada upacara adat Untuk bagian luar dan tengah Sobat masih bisa memasuki area ini dengan leluasa Sedangkan bagian utama Pura Taman Ayun tidak boleh dimasuki oleh wisatawan Namun Sobat bisa melihatnya dari luar pagar Dan mengabadikannya lewat foto atau video Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat buat Sobat yang ingin merencanakan liburan ke Bali Semoga sehat dan rejeki lancar Sob Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa